Informasi pertama di Kompas Siang, Gubernur Jawa Barat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus temuan timbunan bantuan sosial presiden di wilayah Depok, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mendorong polisi membongkar alasan penimbunan bahan kebutuhan pokok yang seharusnya diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan, jika temuan bantuan sosial presiden yang ditimbun di wilayah Depok sesuai dengan prosedur, maka tidak menjadi masalah. Bahan pokok yang rusak dan tidak bisa dipakai dapat dibusnahkan. Namun jika ternyata tidak sesuai prosedur, maka polisi harus mengusut apakah bantuan sosial sudah rusak dari awal atau rusak di perjalanan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak salah paham. Kan dari pihak JNN sudah melakukan klarifikasinya bahwa ada prosedur dalam penyaluran kalau barangnya rusak, tidak bisa dipakai, memang bisa dibusnahkan. Nah jenis pemusnahkan kan beda-beda ya. Kalau mirasma digilas, kalau narkoba dibakar, mungkin kalau barangnya rusak berbentuk beras, dihubur, kira-kira ada bukti. Jika itu terbukti sesuai prosedur. Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomen aturan hukum, karena kan itu anggaran negara ya, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan. Nah itu saya minta diteliti. Apakah barangnya rusak dari awal, atau rusak di perjalanan, atau dirusakan, kita tidak tahu. Bahwa kalau sudah rusak, harus dimusnahkan, saya kira dia masuk dikonsumsikan. Tapi pertanyaan saya kan tadi, rusaknya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Nah itu kalau bisa tetap masuk di hukum. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan Jurnalis Kompas TV, Mas Nih Rahmawati, dari Depok, Jawa Barat. Mas Nih, bagaimana kondisi terkini lokasi penimbunan bantuan sosial presiden di Depok, tempat Anda berada saat ini? Baik, Radit dan Saudara, untuk saat ini kondisi di TKP, di mana adanya penimbunan yang diduga bantuan sosial dari bantuan presiden untuk COVID-19. Masih dilakukan, adanya garis polisi, dan juga di sini merupakan timbunan dari bantuan atau bantuan sosial yang ditimbun dalam tanah. Juga di sebelah kanan saya akan ditunjukkan oleh jurukamera. Ini merupakan lubang di mana bantuan bantuan sosial tersebut dikubur dengan kedalaman sekitar 3 meter, dengan luas sekitar 7 meter dikali 5 meter. Nah, juga untuk saat ini, kondisi saat ini di sini, masih dilakukan pembersihan tadi, dilakukan oleh ekskavator, dan juga di sini masih adanya garis polisi yang digunakan untuk mengamankan lokasi TKP ini. Juga sebelumnya diduga ini merupakan, dimulai dari laporan karyawan JNE yang memberitahu bahwa adanya penimbunan bantuan sosial di lapangan, di mana ini merupakan lapangannya yang digunakan JNE untuk keperluan dari JNE tersebut. Dan juga ada pun dari bantuan sosial ini berisikan juga beras, minyak goreng, tepung, dan juga telur. Untuk saat ini masih tercium bau busuk yang merasa dari bantuan sosial yang terkubur selama 2 tahun ini. Dan juga untuk saat ini, bantuan sosial ini dapat kita lihat, ini merupakan beras yang telah terkubur selama 2 tahun, dan ini bentukannya sudah buruk dan juga ini sudah berjamur. Dan juga saudara, kemarin sudah dibawa sampel oleh kepolisian dan itu akan dilakukannya pengecekan. Dan juga sebelumnya JNE mengaku bahwa bantuan sosial yang ditimbun di sini merupakan bantuan sosial yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Radi? Ya, sungguh miris melihatnya bagaimana beras berserakan di tanah di saat rakyat kita juga masih banyak yang kelaparan. Lalu Mas, selanjutnya bagaimana perkembangan penyelidikan kasus penimpunan bantuan sosial presiden ini? Apakah polisi sudah bergerak untuk menyelidiki motif dari penimbunan atau boleh dikatakan pembuangan bahan makanan ini oleh pihak tertentu? Baik Radina Saudara, untuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus ini sudah dilakukan oleh Polaris Depok. Dan juga nantinya dari Polaris Depok akan melimpahkan kasus ini kepada Polda Metro Jaya. Dan dari Polda Metro Jaya bersama dengan Polaris Depok telah membentuk tim khusus dan dilakukan penyelidikan yang didampingi oleh Subdit Tipikor Distress Krimsus Polda Metro Jaya. Dan nantinya akan dilakukan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kasus penumbunan bantuan sosial di Depok ini. Dan juga nantinya akan dilakukan pemeriksaan saksi yaitu perwakilan dari Kemensos yang dengan pengelolaan bantuan sosial dari presiden ini dan juga hari ini dari Polaris Depok juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak Kemensos dan juga JNE Pusat serta JNE yang ada di Depok tadi. Ya, semoga ada titik terang alasan kenapa bahan makanan ini dibuang dan tentu saja ini membuat publik bertanya-tanya. Bagaimana bisa bahan makanan yang sangat dibutuhkan rakyat dibuang begitu saja? Baik, Masni Rahmawati melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih.